BNNP Bali BNNP Bali BNNP Bali BNP Bali Bahwa Satu kilogram narkoba tersebut Dapat atau diasumsikan Dapat menyelamatkan sekitar Lima ribu masyarakat Atau generasi muda di Bali Karena wilayah Bali sendiri Bahkan wilayah end user Atau merupakan wilayah pemakai Kemudian Adrian Dalam penangkapan tersangka narkoba Yang membawa barang bukti Lebih dari satu kilogram ini Seperti apa kronologinya? Ya May, jadi Salah satu tersangka Dari tiga tersangka Yang dirilis pada hari ini Yakni Rocky Merupakan seorang Residivis Kasus serupa Atau kasus narkoba Yang berhasil diamankan Dari hasil Pengembangan Penangkapan Salah satu tersangka lainnya Yakni Yang tersangka Bernama Atau Berinisial Mio Nah dari tersangka Mio tersebut Setelah dikembangkan Kemudian BNNP Bali Dari tim Intelligenya Mendapati informasi Bahwa Rocky Merupakan Salah satu target Yang kemudian Dilakukan penyelidikan Dan penangkapan Dan hasilnya Benar bahwa Didapati Narkoba Atau narkoba Jenis sabu Seberat 900 Sekitar 947 gram Itu Didapati dari Dikuasai Rocky Di sepeda motornya Yang tergantung Di sepeda motornya Saat Rocky Ditangkap Oleh tim BNNP Bali Dan sebelumnya Tim BNNP Bali Juga Berhasil Menangkap Mio Yakni Pemuda Atau Maksud kami Pria Yang ditangkap Di jalan Bada Agung Denpasar Dan Mio ini Ditangkap Dengan Menguasai 10 paket Sabu Seberat 42,7 gram Dan Mio juga Mengaku bahwa Dia sudah Menempel Barang bukti Sabu Di kawasan Pemogan Di Gang Sawah Tepatnya Ada 2 paket Sabu Seberat 10 gram Yang sudah Ditempelkan Disitu Dan Jadi total Dari Tersangka Mio ini Ada Sekitar 50 gram Yang berhasil Diamankan Dan sebelumnya BNNP Juga Mengapresiasi Bahwa Masyarakat Sudah Saat ini Sudah berani Melaporkan Dan sadar Akan Bahaya Narkoba Bahwa Kasus Sebelumnya Dengan Tersangka Atas Nama Gabriel Atau Tersangka Alias Gabriel Ini Berhasil Ditangkap Atas Pengembangan Dari Masyarakat Yang melaporkan Keluarganya Yang merupakan Seorang Pecandu Narkoba Kemudian Dikembangkan Dan Didapati Seorang Pengedan Narkoba Yang ini Bernama Gabriel Tersebut Kemudian Adrian Apa langkah Dari BNNP Bali Untuk Mencegah Peredaran Narkoba Di Bali BNNP Bali Saat ini Terus Berupaya Melakukan Selain Melakukan Upaya Hard Power Dengan Menangkap Dan juga Langsung Mengawasi Peredaran Gelap Narkotika Di Bali Oleh Para Pelakunya Juga BNNP Melakukan Pendekatan Soft Power Soft Power Dan juga Smart Power Dengan Menggandeng Influencer Kemudian Melakukan Edukasi Ke Wilayah Wilayah Bahkan Menggandeng Ketua-ketua Ormas Influencer Peniman Dan juga Para Pemuda Yang ada Di Bali Karena Pemuda Ini adalah Merupakan Target Dari Para Pangsa Narkoba Ini Menjadi Atensi Khusus BNNP Bali Untuk Melakukan Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Sehingga Angka Penyalahgunaan Narkoba Atau Prevalensi Narkoba Tentunya Di Tahun Yang Baru Atau Tahun 2022 Ini Dapat Ditekan Dan Generasi Muda Di Bali Khusususnya Dapat Diselamatkan Dari Bahaya Peredaran Narkoba Demikian Amin